Mengawali berita pada pagi hari ini dari wilayah Kalimantan Selatan. Pemirsa, kebakaran terjadi di satu unit rumah di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Pada Kamis 31 Maret 2022, sekitar pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di Jalan Jambu, Desa Sawang, RT3 RW5. Kebakaran terjadi di satu unit rumah di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Pada Kamis 31 Maret 2022, sekitar pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di Jalan Jambu, Desa Sawang, RT3 RW5. Seorang relawan, Ipul, mengatakan lokasinya di daerah permukiman padat penduduk. Satu unit rumah hangus terbakar. Dilansir dari kabar Tapin, rumah yang diketanggungi milik selama ini terbakar 100 persen. Sementara untuk kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Sementara itu, pemadaman dilakukan dengan bersama Dinasat Pol PP dan Kar Tapin TNI, Polri, Bapara, TRT, relawan, serta masyarakat. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka dan api dapat padam dan diamankan. Dari Tapin, Kalimantan Selatan, tim Liputan Madu TV mewartakan.